Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel saya. Pada video kali ini, saya akan memberikan tutorial pembuatan Ves dari pemain Persi Bandung yaitu Cirual Ves. Seperti yang teman-teman lihat, preview ini merupakan hasil dari proses pembuatan Ves Cirual Ves yang telah saya buat. Oke, langsung saja untuk langkah-langkahnya. Di sini saya telah memiliki foto dari Cirual Ves. Kemudian saya menggunakan base dari Marco Palligrino. Selanjutnya teman-teman, untuk tools yang saya gunakan yaitu hanya Photoshop dan Blender ya. Kemudian teman-teman bisa membuka blendernya terlebih dahulu dan langsung mengimport base model yang telah kita siapkan tadi ya. Nah, seperti ini. Nah, oke. Teman-teman di sini bisa matikan simbol mata ini untuk mematikan hairnya. Nah, di sini selanjutnya kita bisa memasukkan foto tadi ya yang sudah kita miliki. Di sini checklist background image, add image. Kemudian di sini teman-teman bisa memilih front. Kita pilih fotonya. Jangan lupa teman-teman bisa klik front. Kita sesuaikan kalau di sini saya menyesuaikannya dengan posisi mata ya. Yang utama saya mata. Oke, jika dirasa sudah pas. Di sini bisa langsung dieksekusi. Jangan lupa teman-teman di sini bisa pilih edit mode ya. Dan klik ini. Kemudian pilih yang enable. Oke, tinggal disesuaikan saja. Jika teman-teman bingung, di sini teman-teman bisa melihat ya untuk shortcut yang saya gunakan. Contohnya seperti ini ya. Nah, saya di sini menggunakan angka 1. Nah, jika dirasa sudah. Sudah, kita langsung masuk ke pengaturan untuk membuat teksturnya ya. Nah, di sini teman-teman bisa klik tombol A untuk menyeleksi semua jaring-jaringnya. Kemudian teman-teman bisa pergi ke sini ya. Klik tombol plus. Pilih gambar foto yang tadi. Nah, di sini teman-teman bisa menyesuaikan ya. Agar hasilnya sesuai dengan yang telah kita sesuaikan tadi di menu sebelah kiri. Jika sudah, jangan lupa teman-teman klik yang pertama. Ini, UV Map. Kemudian di sini bisa diubah menjadi tekstur paint. Klik tombol plus. Pilih yang klon. Kemudian strength-nya kita full-in. Radius-nya disesuaikan. Stensilnya checklist. Klone form-nya checklist. Pilih yang UV Map 1. Kemudian teman-teman bisa langsung simpan saja untuk tekstur yang pertama kita buat ini. Klik image. Kemudian save as image. Oke, sampai di sini. Kita bisa langsung mengeditnya di Photoshop. Kita buka Photoshop-nya. Kemudian kita import. Oke. Di sini teman-teman bisa copy. Oke, setelah itu kita hapus ya. Pinggir-pinggirnya kita hapus. Untuk opacity-nya disesuaikan. Nah, di sini teman-teman sebelumnya bisa langsung. Klik control plus klik ya. Seperti ini ya. Kemudian disini untuk di face ini. Teman-teman bisa klik J. Nah, ya ya. Selanjutnya kita buat agar tekstur ini nge-blade dengan warna tekstur ini. Yang ini ya. Caranya seperti ini. Pertama, teman-teman bisa pergi ke image. Kemudian adjustment. Pilih yang match color. Terlebih dahulu teman-teman harus memperhatikan yang kita ingin lakukan penyesuaian warnanya. Yaitu pada ini ya. Face yang atas yang kita hapus tadi. Di sini kita pilih face. Kemudian layer 1 yang ini. Nah. Seperti ini. Di sini teman-teman bisa menyesuaikan. Jika sudah bisa klik OK. Kemudian di sini teman-teman bisa klik mask ya. Layer mask maksudnya. Kemudian bisa hapus. Ini yang untuk daerah yang kurang baik. Di sini opacity-nya disesuaikan. Terima kasih telah menonton. Jika sudah di sini teman-teman bisa save. Replace. Replace. Kemudian buka blendernya kembali ya. Kita lihat teksturnya. Nah. Kurang lebih seperti ini ya. Oke. Jika sudah. Jika ini cukup ya. Cukup lumayan ya. Kita reload. Kemudian jika sudah seperti ini. Teman-teman bisa dilihat di preview kembali ya. Nah. Seperti ini. Nah. Seperti ini. Kemudian kita save menjadi format dds. Oke. Kemudian kita mengatur rambutnya. Kita aktifkan. Sampai. Ja. Dan sebuah. nah disini kan untuk warna rambutnya cirual face berwarna hitam nah disini teman-teman bisa merubahnya gimana caranya seperti ini pertama teman-teman bisa klik image kemudian save as formatnya png kemudian teman-teman buka photoshopnya kembali import file yang telah kita save tadi ini ya nah kemudian disini teman-teman bisa tambahkan exposure ctrl alt k kemudian untuk gamma nya kita naikkan dan untuk exposure nya kita turunkan kita save kemudian kita lihat di blender image reload nah seperti ini ya jika sudah teman-teman bisa save format dds oke oke ya seperti ini ya setelah itu kita mengatur matanya kita pergi ke sini material kemudian klik segitiga yang di bagian face tiga nya klik A kemudian C kemudian klik ini ya yang di atas nah setelah itu teman-teman bisa klik matte height ini klik AC nah sudah kembali ke sini ke scene ya kemudian import base XML ini sudah ke import klik ini plus shift oke seperti ini ya nah kita atur selamat menikmati jika sudah disini teman-teman bisa klik export nah selanjutnya jika teman-teman ingin menambahkan tato disini akan saya berikan caranya ya open terlebih dahulu image nya kita pilih ini ya oke kemudian klik A kemudian kita kembali ke objek data ya klik tombol plus pilih foto yang ini klik kemudian nah seperti ini kita sesuaikan oke jika dirasa sudah pas kita klik A lagi kemudian kita pilih UV map pilih texture paint disini kita pilih yang dua ya oke seperti ini kemudian bisa di save kita pilih kita pilih untuk caranya sama saja seperti kita membuat tekstur dari face nya ya nah kurang lebih seperti ini ya bisa kita save kita reload nah oke seperti ini nah ini untuk hasilnya untuk tutorial kali ini terima kasih teman-teman telah menonton sampai habis semoga teman-teman bisa mempraktekan dan bisa membuat face sesuai dengan keinginan teman-teman semua jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe terima kasih